Ketika Antum pertama kali hijrah, pasti Antum akan mempelajari yang namanya bahasa Arab Lika liku dalam mempelajari bahasa Arab sangatlah luar biasa susahnya Butuh yang namanya kesabaran Apalagi kita orang a'jami Apalagi bahasa Arab bukan agama nenek moyang kita bukan bahasa Nenek moyang kita bukan bahasa orang tua kita Butuh yang namanya kesabaran ekstra Bahasa Arab merupakan kunci dari seluruh kesuksesan Antum dalam menuntut ilmu agama Kita semuanya mengetahui Al-Quran Al-Karim berbahasa Arab Kita semuanya mengetahui bahwasannya hadis Nabi berbahasa Arab Kita semuanya mengetahui bahwasannya buku-buku para ulama berbahasa Arab Bahkan khutbah Jumat diawali dengan bahasa Arab Bersama pentingnya bahasa Arab Ketika Antum sudah mengetahui bahasa Arab adalah kunci segala ilmu agama Kunci ilmu fikir, kunci ilmu akidah, kunci ilmu hadis, kunci ilmu tafsir Maka sepatutnya Antum buangkan waktu untuk mempelajari bahasa Arab Maka sepatutnya hati bahasa Arab Maka sepatutnya hati bahasa Arab Keduaaka Maka sepatutnya hati bahasa Arab